Sepelajar SMP negeri di Kabupaten Buton, Selawesi Tenggara, babak pelur dianiaya oleh kakak kelasnya. Aksi perundungan yang dialami korban itu terekam kamera ponsel siswa dan viral di media sosial. Seorang siswa SMP di Kabupaten Buton, Selawesi Tenggara, babak pelur dianiaya oleh kakak kelasnya. Dalam video berdurasi 29 detik ini memperlihatkan korban dipukul secara membabi buta oleh pelaku. Tidak ada satupun siswa lain yang melerai aksi perundungan itu. Siswa lainnya malah menonton dan merekam aksi kekerasan itu dan diunggah ke media sosial. Diduga aksi perundungan itu terjadi karena pelaku tidak terima saat korban bercanda dengan temannya dan mengenai tubuh pelaku dan langsung memukul korban. Akibat pembukulan tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian muka dan kepala bagian belakang. Sementara akibat perbuatannya, pelaku sudah diberi sanksi tegas oleh pihak sekolah. Siswa yang merekam kejadian itu pun diskorsi. Sanksi hati gimana ya Pak? Pelaku diberikan sanksi sesuai dengan tata tertib dari sekolah bahwa kalau melakukan tindakan kekerasan di sekolah itu akan dimutasi ke sekolah lain. Untuk kasus perundungan ini, pihak sekolah, pemerintah kecamatan Lasalimu Selatan dan kepolisian dari Polsek Ambuwau telah mempertemukan keluarga korban dan pelaku untuk dimediasi. Dari hasil mediasi, kedua belah pihak korban dan pelaku sepakat untuk berdamai. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!